selamat menikmati so tanpa lama-lama lagi langsung kita mulai ke tutorialnya ya jadi pertama kalian buka playstore kalian terus kalian cari kiwi browser nanti yang paling atas itu kalian langsung download aja kalian tunggu sampe selesai kalau udah kalian langsung buka aja dan nanti kalian bakal disuguhkan tampilan kayak gini kalian langsung aja ke kolom search dan cari visual effect for google meet kalian langsung pilih aja yang paling atas nanti kalian bakal dialahin ke halaman ini chrome webstore ini soalnya ini tuh ekstensi kalian langsung aja pencet tambahkan ke chrome lalu pilih ok kalian tungguin aja nah kalau udah kalian coba pilih titik 3 di pojok kanan atas dan ngeser kebawah apakah udah ada nah kalau udah ada sekarang kalian langsung buka aja google meetnya kalian buka google meetnya di browser ya bukan di aplikasi kalian pilih aja yang meet google search itu kalau udah disini kalian pilih yang titik 3 di pojok kanan atas itu terus kalian geser kebawah dan pilih setelan terus kalian geser kebawah lagi pilih aksesibilitas dan kalian geser kebawah lagi dan kalian matiin aja fitur edge swipenya itu tuh kalau kegeser sedikit bisa langsung kembali nanti takutnya malah keluar-keluar dari meet nah kalau udah kayak gini kalian pilih titik 3 lagi terus kalian pilih mode desktop nah kalau udah kayak gini kalian tinggal masukin aja kode google meetnya nah kalau udah disini nanti kalian bakal disuruh buat login ke akun google kalian kalau udah nanti kalian bakal balik kesini lagi dan kalian izin aja semuanya microphone sama kameranya disini gue udah nyiapin botol buat sebagai tanda aja ya jadi biar jelas gitu nah sekarang kita langsung aja bergabung nah kalau kita udah masuk kayak gini disini tuh belum ada fiturnya di pojok kiri bawah tuh harusnya udah ada nah kalau belum ada kayak gini kalian pilih aja titik 3 di pojok kanan atas lalu kalian pilih ekstensi disini kalian coba matiin terus nyalain lagi lalu kalian ke meet lagi lalu kalian keluar dan kalian masuk lagi nah kalau udah ada tanda putih itu di kiri bawah itu berarti fiturnya udah ada kalian tinggal klik aja geser ke kanan sedikit buat ngemunculin fitur itu nah jadi ekstensi ini tuh banyak fiturnya tapi disini gue cuma mau nunjukin aja yang freeze nya buat ngediemin video kita digesernya kebawah sampai kalian nemu freeze itu nah kalau udah kalian langsung centang aja dan lihat videonya langsung diem dan disini gue mau nunjukin buktinya bahwa ini bener-bener berfungsi ya disini gue ambil botolnya dan disitu botolnya masih diem dan untuk tampilan di komputer di tampilan orang lain kalian juga tetep diem berarti cara ini berhasil dan kalau kalian mau nyalain lagi kalian tinggal centang lagi aja biar hilang dan kameranya bakal langsung berfungsi lagi seperti biasa ya jadi fitur ini tuh berguna banget kalau misalnya kalian ada urusan mendadak gitu kan kalian mau ke air atau kalian mau kabur kalian bisa gunain fitur ini ya akhirnya kita sampai juga dari video makasih banyak buat kalian yang udah nontonin video ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian subscribe ke channel ini like dan share juga video ini ke teman-teman kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati